Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel KPM kontrol para bulan majakong kali ini akan berikan tutorial cara merakit malah buat telekompat AC7 AC15 4 LMP 2 receiver disc jaring ukuran disc 7,5 feet kedalaman LMP 39 jarak BB LMP 3-35 cm guys sahabat yang belum subgrade silahkan klik subgrade yang sudah subgrade KPM mengucapkan banyak banyak terima kasih ini adalah keterangannya c-band 4-in 1 artinya 4 LMP receiver 1 untuk sebelah LMP model T 4-2 untuk 2 receiver ini adalah dalamnya KPM baru beli dari toko apa saja di dalamnya disini ada suite suite 4x1 suite yang kedua juga sama 4x1 dan ada bautnya satu set ya dari pabrik dan ada apa lagi disini ada kabelnya kabel ada 2 macam ada yang panjang dan ada yang pendek ini ada yang panjang jumlahnya 4 biji dan satu lagi ada yang pendek jumlahnya juga sama 4 biji cara pemasangannya nanti KPM jelaskan dan juga ada beriketnya ada beriket 2 biji dan nanti dipasang seperti ini yang terakhir yang jelas adalah LMP-nya ini LMP 1 LMP 2 receiver nanti ada keterangannya receiver 1 dan receiver 2 1, 2, 3 dan terakhir 4 LMP oke lanjut selamat mudah-mudahan sahabat semua diberikan keberahan sehat selalu dan tetap dalam lindungannya hati-hati bagi yang suka tracking karena musim berhujan dan KPM akan mencontohkan cara merakit buat LMP untuk 2 Rx atau 2 receiver untuk pemula ini cara pemasangan seperti ini dan pasang baut semuanya baut dipasang dulu ya seperti ini ini KPM cepatkan videonya biar tidak terlalu lama tapi yang baut yang satu ini jangan dipasang dulu karena kalau sudah dipasang otomatis nanti pada pemasangannya akan susah ini terakhir pemasangannya nanti sebelahnya juga sama baut yang ini jangan dipasang dulu pemasangannya nanti terakhir pada LMP yang tengah sudah dipasang baru baut yang terakhir itu dipasang oke langkah selanjutnya ini adalah LMP 1, 2, 3, dan 4 disini ada keterangannya for 2 receiver modelnya ini maksudnya T2 for 2 receiver untuk 2 receiver maksudnya ini juga sama tiap LMP juga sama karena sudah 1 baget untuk noise nya 15k dan gainnya disitu bisa dibaca 3, 4, 4, 2 eh sorry untuk gainnya 67-78 semua LMP sama ini gainnya kelihatan 66-70 db dan 7, 15k ini juga sama untuk 2 receiver oke lanjut kalau ini sudah jelas sahabat semua lanjut ke seperti KPM janjikan tadi di LMP nya disitu ada receiver 1 dan receiver 2 setiap LMP disini sama receiver 1 dan receiver 2 KPM mencontohkan 2 saja karena semua sama disini ada receiver 1 dan receiver 2 artinya kalau pemasangan di speed nya nanti receiver 1 disitu switch 1 switch 2 switch 3 dan switch 4 di receiver 1 dan sebaliknya di receiver 2 atau receiver 1 receiver 1 dan receiver 2 receiver 2 juga tidak masalah oke pemasangannya seperti ini dan KPM nanti akan cepatkan videonya karena pada tutorial sebelumnya KPM sudah mencontohkan dari awal sampai akhir cara pemasangan LMP 4 LMP 2 receiver tapi sistemnya beda kalau ini 2 receiver 4 satelit pemasangannya bisa seperti ini berhadapan ini yang 2 kesana yang 2 kesini berhadapan bisa juga seperti ini sejajar terserah sahabat semua ini sama saja kalau KPM pemasangannya senangnya tidak sejajar atau berhadapan seperti ini ini bentuk LMP sudah dipasang oleh KPM supaya videonya tidak terlalu lana nah disini kedalaman kedalaman LMP KPM untuk saat ini memakai 3.9 untuk ukuran disk 7 feet sampai 7.5 feet untuk jaraknya tenang saja KPM nanti akan mengukur jaraknya atau kebiasaan KPM memasang LMP di lapangan ini adalah biasa pada besi melintang di tengah itu melalui jerat jet usahakan lurus besi melintang itu untuk memaksimalkan sinyal atau bisa nanti dibawa lagi di atas ini jarak dari Asia 5 ke Asia 7 3.5 yang tengah rapat dan jarak dari kepala baga telekom 4 3 centi ini sengaja KPM karena nanti fokusnya di Asia 7 atau bisa juga fokusnya di Asia 7 dan telekom 4 disitu ada bot 2 di tengah itu untuk fokus juga tidak apa-apa oke lanjut sahabat semua untuk pemasangan kabelnya disini ada 2 model ada yang panjang dan ada yang lebih pendek dan kabelnya aku mencontohkan ini dari pabrikan seperti ini ini satu panjang dan yang satunya lagi pendek itu jumlahnya ada 4 4 yang pendek dan 4 panjang biasa APM pemasangan seperti ini yang pendek disini nanti yang panjang disebelahnya untuk memudahkan penutupan LMP nanti di atas genteng atau di depan rumah oke lanjut ke suite inilah bentuk suite 4x1 4 LMP 1 receiver sebelah kiri HP sahabat semua disitu ada keterangannya dari LMP ke suite ini dan ini LMP 3 dan LMP 4 dan yang satunya lagi juga sama lihat keterangan di samping ini LMP 1 LMP 2 dan LMP 3 nanti masuk ke sini LMP 4 masuk sini dan yang tengah untuk receiver 1 dan satunya lagi untuk receiver 2 oke disini KPM menginfokan kalau bisa RX atau receiver nya sama sama saja artinya 2 RX sama misalkan satunya pakai MP2 yang satunya lagi pakai MP2 kalau yang satunya berbeda misalkan TV1 pakai receiver HD TV2 pakai receiver MP2 biasanya akan trouble di sinyal sinyal akan menarik sedikit pada waktu channel diganti usahakan ingat usahakan dua receiver sama kalau HD juga HD semua supaya sinyal stabil oke masuk perakitan LMB1 disini untuk KPM untuk palapa masuk di sweep LMB1 seperti biasa dikencang masuknya saja langkah yang kedua adalah LMB2 untuk mengelok satelit merah putih atau satelit telekom 4 pada pertengahan Januari ya satelit telekom 4 sudah apip LMB2 disini masuk di sorry ini kameranya tidak fokus LMB2 masuk ini LMB2 untuk mengelok satelit telekom 4 ingat LMB2 untuk satelit telekom 4 masuk di switch juga di LMB2 di switch disitu sudah ada keterangannya LMB1 LMB2 LMB3 dan LMB4 di sebelah kiri HP sahabat semua disitu KPM sudah menerangkan sekali lagi dari LMB ke switch LMB1 untuk pelapa LMB2 untuk telekom 4 dan LMB3 untuk Asia 7 yang terakhir LMB4 untuk Asia 5 lanjut ke LMB3 LMB3 ini untuk mengelok satelit Asia 7 di situ biasanya ada TV 5 lotus tapi lotus sudah kemana yang tahu ya sob ya ini masuk ke switch juga di LMB3 dan langkah yang terakhir tentunya di LMB4 ini untuk mengelok Asia satelima kita pasang kabelnya dulu setelah pasang kabelnya disini yang panjang ya Asia 7 Asia 5 kabelnya yang panjang semua biar nanti pada waktu masang tutup LMB tidak susah ini masuk ke switch terakhir yaitu LMB4 disitu ada keterangannya di switch di body switch seperti kapal yang tadi jelaskan disitu ada LMB4 ini maksudnya untuk dari LMB4 masuk ke switch 4 jangan lupa ini untuk ukuran disk 7 sampai 7 setengah bit sebelahnya ini juga sama LMB1 LMB2 LMB3 dan LMB4 pemasangannya atau perakitannya seperti tadi kita pasang kabelnya dulu yang pendek karena tadi ada kabel pendek 4 dan kabel yang panjang ada 4 yang pertama ini apa yang menjelaskan lagi ini posisi nanti di sebelah barat di atas ini masuk dari LMB1 masuk ke switch LMB1 ini untuk receiver 2 receiver bebas ini juga bisa untuk receiver 1 dan yang tadi yang dirangkai juga untuk receiver 2 juga tidak apa-apa atau sebaliknya tadi yang sudah dirangkai untuk receiver 1 ini yang sedang dirangkai untuk receiver 2 jangan lupa sekali lagi KPM mengingatkan untuk receivernya harus sama supaya sinyalnya dua-duanya atau dua tv atau dua receiver stabil lanjut ke LMB2 kita pasang kabelnya dulu ini kabel yang pendek ya kabel yang pendek berarti sudah habis dipasangkan di LMB palapa dan LMB telcompat dan nanti disini di telcompat LMB telcompat masuk ke suite LMB2 jangan lupa masuk di suite LMB2 ya saya teruskan lagi tadi untuk receivernya diusahakan sama kalau receivernya MP2 receiver 1 MP2 receiver 2 juga MP2 atau bisa juga pakai receiver MP4 yang satunya lagi juga MP4 kalau pakai HD juga satunya lagi pakai HD intinya kedua receiver receiver 1 dan receiver 2 harus sama tidak sama tidak apa-apa tapi mengganggu signal biasanya yang kalah adalah receiver MP2 misalkan satu receiver HD kalau receiver 2 pakai MP2 otomatis pada waktu diganti channel untuk MP2 nya signal agak ini yang terakhir untuk LMB4 mengelok satelit Asia Sat 5 nah ini disini di Asia Sat 5 biasanya ada fitbola ada fitbola ada db sport dan kalau user atau pengguna umum disini mementingkan Saudi sunnah dan Saudi Quran ini pemasangan MP3 terakhir kabelnya tentunya yang panjang masuk di suite LNB4 ini untuk receiver yang kedua yang tadi yang pertama misalkan untuk receiver 1 dan ini yang belum jadi untuk receiver 2 oke sahabat sekali lagi yang belum like silahkan like silahkan share video saya kalau memang bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan bunyikan tombol lonceng untuk berlangganan dengan video KPM secara gratis dan yang terakhir adalah tekan tombol subgrane nah disini KPM akan menjelaskan lagi nanti pada waktu pemasangan di atas atau pada waktu pemasangan di parabolanya KPM menjelaskan lagi yang tadi untuk ngelock satelit palapa yang receiver 2 untuk satelit telekom 4 sorry speed 2 untuk telekom 4 yang ketiga untuk klasiasat 7 dan yang 4 untuk klasiasat 5 ini sebelahnya juga sama seperti itu jangan sampai salah salah pun tidak apa-apa yang penting ingat untuk memudahkan settingan kita ini nanti posisi di parabolanya disitu ada keterangan timur dan barat ini posisi lembihnya seperti ini barat disitu ada palapa tanggung 4 HCR 7 dan HCR 5 ini nanti posisi pemasangan di atas oke yang belum sampai silahkan klik subgrade demikian dari KPM wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat selamat menikmati